Pasca ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru, sejumlah infrastruktur transportasi siap dibangun di penajam pasar utara. Salah satunya membangun dermaga pelabuhan laut dengan mealokasikan anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Pasca ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru, sejumlah infrastruktur transportasi siap dibangun di penajam pasar utara Kalimantan Timur. Salah satunya membangun dermaga pelabuhan laut yang sempat terbakar pada awal Agustus lalu. Dermaga baru direncanakan akan segera dibangun berkonsep modern tradisional dengan mengalokasikan anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Pelabuhan Penajam Pasir Utara merupakan salah satu akses penghubung kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui jalur laut Teluk Balikpapan. Jarak tempuh melalui jalur laut hanya sekitar 20 menit menggunakan perahu cepat. Kedua yang terkait kita menarik kesempatan dengan berencana. Berencana selalu menarikkan berencana apa kita mau timbul seperti itu. Ibu kota baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan dibangun di perwatan antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kertai Kartanegara. Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan beragam. Baik dari hutan, perkebunan, pertanian, pertanakan serta pertambangan. Sementara pantai Tanjung Jumlay menjadi usulabahari dengan pasir kuarsa kasar sehingga dasar lalu terlihat jelas. Dari Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!